Intro Kali ini Danan bakal mengajak kamu untuk mencoba kereta bandara Railing dari Soekarno-Hatta sampai Stasiun Sudirmen Baru Intro Setelah menerbangan, akhirnya sampai di Terminal 3 Soekarno-Hatta Nah, dari sini jalan keluar Terminal 3 Kemudian setelah di luar, kamu naik ke lantai 2 untuk mencapai Stasiun Skytrain Intro Kalau keretanya belum ada, tunggu ya dengan sabar Karena pasti Skytrain-nya akan datang Nah, kalau sudah datang, kamu bisa menuju ke Terminal 1 dan ini gratis ya Intro Sebelum mencapai Terminal 1, kamu akan melewati Terminal 2 terlebih dahulu Tapi sabar, karena pemandangan selama perjalanan itu keren banget loh Intro Intro Ketika Skytrain berhenti di Terminal 2, kamu jangan ikutan turun, tapi terus menuju Terminal 1 Intro 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 Setelah sampai di Terminal 1, saatnya kamu turun dan menuju ke Stasiun Trailing menuju Subirman Baru Intro 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 Mbak, nanya Mbak, kalau mau ke ini ke Buat Pak, dari Bapak Bandara? Oh, bawah lagi ya? Oh, bawah lagi ya? Oh, bawah lagi ya? Oh, bawah lagi ya? Oh, gitu? Oh, terima kasih ya? Ya, silahkan Turun ke bawah Sebelah kiri Iya Kita harus turun ke bawah Buat Beli pikat Ternyata Kereta yang ke arah A itu di bawah Iya, untuk Kereta ini, itu pikatnya Jadi, dia ga cash Jadi, ga bisa pake good cash Sedangkan pake Kapu ATM Atau kapu debit Mungkin Kapu yang lainnya Jadi Pikatnya Terus Pake tiket Terus Apa ya? Reguler Reguler ya? Oke Kita dari sini Udah itu kita mau ke Sudiriman Sudiriman Nah, itu Lagi dua Habis booking Oh ya? Booking Terus Langsung gas sekali ya? Oh, pilih schedule-nya Itu yang berapa,awan? Paling atas 14.40, depart Iya 20 menit lagi Oke Kita pilih ini Sudah itu Puan number Seolah Saya memindu Tuh Tuhan Tuhan Entah 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 Kau Komplit Demokart Oh gitu Oh gitu Oke Itu boleh tiga Ini pesisnya Ini gila Akhirnya bisa Sorry Hapa Terima kasih Melihat tampilan dalam interior kereta itu di luar ekspetasi gue gitu. Dan ini emang beneran nyaman. Dan yang paling oke tuh, setiap kursi tuh ada colokam USB kayak gini, jadi nggak bakal kehabisan daya. Dan untuk pemandangan selama perjalanan juga nggak mau mengecewakan, karena pemandangan dari Soekarno-Hatta sampai stasiun Sudirman Baru itu kenci. Dan akhirnya setelah 45 menit, kita sampai di sasiun Sudirman Baru. Enggak pakai macet, enggak pakai akur. Ini. Di situ ini ya? Di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Akhirnya kita sampai di stasiun Sudirman Baru. Dan katanya sih di informasinya itu ada dua pintu keluar ke Tanah Abang. Di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Oh iya guys! Jangan lupa ya! Untuk tiketnya jangan hilang. Nanti kalau hilang kamu nggak akan bisa keluar dari stasiun pastinya. Jadi sekarang aku bakalan keluar dari stasiun ini. Dan aku melanjutkan perjalanan. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak video jalan-jalan cuap-cuap kali ini. Dan nanti setelah ini aku akan bikin video gimana ya perjalanan dari stasiun Sudirman Baru menuju Bandara Sukarno Hatta. Ditunggu ya videonya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!